assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para dulur pencerita elektronika dimanapun sampai anda berada iya berjumpa lagi dengan dirga elektrik channel ini kali ini saya kedatangan mesin cuci nih ada customer tadi yang nurunkan dari mobil nih sangken tipenya TW1127 gsl dulu ini nggak tahu nih katanya sih putarannya lemah ya teman atau cucinya atau pengeringnya terus sama pembuangan airnya katanya tidak lancar atau mampet atau gimana ya dulu kita tes aja ya dulu seperti apa subscribe like comment share tombol notifikasi jangan lupa diaktifkan kita celokan ya di sini lho Oke tetap celur ini untuk waduh ininya patah nilur nih kalau bangun ini penop untuk pembuangan air ya dulur terus ini pencuci ya Nah bisa dilihat dulu tuh pencuci Oh katanya lambat putarannya dulu baik kita akan akan cari-cari ya dulu ya oke dulu ya terus kalau pengeringnya kita belum coba ya lho coba pengeringnya pengeringnya sepertinya normal ya ya dulur kita bongkar dan eksekusi selanjutnya ini udah dibuka dulur kayak gini ya dulur nah ini untuk pengeringnya normal dulu ya berputar sangat lancar dan suaranya halus juga speednya kenceng tapi untuk si pencuci nya katanya lambat Oke kita mau cari tahu ya dulu nih panelnya agak kurang kenceng ya dulu deh kalau gearboxnya ringan ya dulu ya mungkin kita harus ngecek ukuran kapasitor ya dulu ya untuk si pencuci nya dulu terus untuk pembuangan air nanti kita kita akan bongkar ya ini kita lihat lihat kayak apa ya lu kita matiin dulu pengeringnya nih pencuci nya kita coba lagi dulu nah kayak gitu kayak lemah oke dulu nanti kita cek cari solusi bersama-sama nah untuk pembuangan airnya ini dulur ya tuh di sini tuh nggak ada apa ya falap ya drat-falap-drat itu ya lho yang biasanya kita pakai tarak tali ke atas tarikan ini nggak ada berarti adanya di tengah-tengah ini harus buka ini dulu parok berarti adanya di bawah sini ya lho simak lho kita bongkar dulu iya lho sudah kita bongkar nah ini nih selektor untuk pembuangan airnya nih sudah terlepas begini ya dulu dari dudukan ininya ya lho ya nanti kita pasang bagaimana caranya ya lho terus nanti kita akan buka kotakan ini ya dulu yang ini yang ini ya kita angkat terus ini ada tali-tali apa ya lu wah ini berarti tali tambahan untuk mengakalin tarikan dulu talikan dan pembuangan airnya air ya dulu nanti kita buangnya lagi sudah dia kalian aja ya tulur begini dulur jadi karena ini patah dudukan baut ini patah ya lu tuh terus kita lem pakai lem korea ya dulu lenji nanti kita lubangi ini lubangi terus ini lubangi juga kita akan ikat pakai ini pakai ini ya dulu biar lebih kuat ini sih lem hanya untuk pegangan aja ya dulu nanti kita lubangi 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 ya dulu aja kayak gini ya dulu nih sudah dilubangi terus kita ikat kayak gini lho tuh dua bibit tuh kayak gini ya dulu Insya Allah kuat dulu kita pasang nanti juga ini kita kasih kabel tisya dulu disini untuk pegangannya dari tarikan yang ini lho nah ini nih karena tadi ini udah cukup berantakan nah ini lho kabel ini ya lho kita pasang nah ini paletnya lho tarikannya lho ya mobilnya begini dulu nanti ada per di atas ini lonceng kesana lanjut kita pasang iya dulur setelah ini dirapikan dikit pakai kabel tis tadi ya dulu nih udah tuh sudah enteng sudah mau kayak gini lho mau narik ya dulu tapi kita tes coba pakai air ya dulu pembuangannya apakah lancar ya dulu kita isi kan air dulu lho nah ini lho ya kita akan tes ya lho nah kondisi tutup ya lho kita buka di jalanan itu lho nah airnya ngalir kalau kita tutup nah dia berhenti dulu ini lho nah ngalir dulu lho kita tutup rapet dulu lho berarti ini sudah normal ya lho tuh berhenti dulu nih tuh tuh hanya sisanya aja ya lho kita buka lagi nah siap ya lho berarti sekarang tinggal mengatasi putaran ini mesin pencucinya ya dulu ya kita simak ini apakah kapasitor apakah panbel atau gearbox kita simak dulu ini biar kering dulu dulu tuh pembuangannya kita buka full ya dulu ini temer pencuci sudah dinyalain ya dulu sebenarnya dinamo ini cukup kenceng ya lho jadi kita musti setel ini panbel agak kenceng sedikit terus sama tinggi rendahnya puli sama nih puli ini enggak rata ya dulu jadi puli yang di dinamo kurang naik dulu nanti kita naikkan sedikit setel kerenggangan sedikit ya dulu terus mungkin kita bakal ganti ini kapasitor ya dulu ya dulu kalau kata si pemiliknya ini katanya kalau dikasih baju atau beban pakaian ini katanya berputar-putar tapi lemah sekali ya dulu sepertinya kurang kuat beban banyak gitu lho ya jadi ini ada kemungkinan ini karena lumayan lumayan lembek ini ya lho ya lumayan enteng ini panbelnya mungkin ini kita harus tarik nih dinamo tapi untuk membuktikan itu kita ini saya ganjal nih lho ya puli sampai mentok ke obeng lalu kita coba putar puli yang sana dulu apakah berat ataukah selip ya dulu nanti kalau selip ya berarti ini panbel terlalu kendor nanti kita tarik ini tapi kalau misalnya kenceng ya berarti mungkin speed speed dari kapasitornya kurang ya lho atau kapasitor yang 10 mikro buat cucinya sudah nilainya drop ya dulu melemah ya kita coba kayak gini lho nih tuh dulur nah ini tandanya kurang mencengkram ya dulur tuh nih tuh panbelnya ikut muter jadi ini nih apa ya ringan ya dulur ya jadi tarikannya kurang ini kesimpulannya ini tarikannya kurang kita tarik dulu sedikit melalui penyetelan di kaki-kaki bawah dinamo ini bisa dilihat ya dulur jadi disini kakinya cuma dua dulur sebelah sini sama sebelah sana saya lihat kayak gini lho tuh jadi cuma ada tiang ini sama tiang ini ya lho nah ini yang yang ini yang diam saja nah ini yang bergerak nanti kita kendorkan pakai mur 12 di sana terus ini kita geser ke sini dulu dulu jadi biar menjauh antara polis sama dinamo ya lho ini nanti kita geser ke sana sedikit baru kita kencengin lagi yuk lanjut tapi panbelnya cepat dulu ya Bang lanjut Iya baik dulu ini mesin cuci sudah normal kembali yaitu tadi penggantian funbelnya dulu funbelnya diganti lalu ditarik dikencengi supaya dia enggak selip disaat bebannya banyaknya dulu kalau enggak ada bebannya dia enggak ada selip dulu ataupun de beban sedikit kuat tapi bebannya banyak enggak kuat jadi dinamo berputar tapi si jirbok tidak berputar karena pandelnya selim ya demikian dulu persembahan di gero semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan hai 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 hai